Halo Football Lovers, seperti biasa kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Tim Ranch Cilogon FC nampaknya mulai serius untuk mempersiapkan diri mereka di ajang Liga 2 Indonesia. Terlihat anak asum Bambang Nordiansa mulai menyalahani latihan tim meskipun kompetisi masih lama dimulai. Di bulan puasa ini mereka pun melakukan latihan tim di malam hari usai berbuka. Dapak tadi mereka sangat bersemangat menyalahani latihan. Pada moment tersebut mereka juga melakukan latihan coba tanding dengan tim lain sebanyak 3 kali. Di perandingan pertama, tim Ranch Cilogon FC berhasil menangi laga dengan skor 2-1. Lalu di perandingan kedua, mereka menang telak dengan skor 3-0. Dan yang terakhir, tim Ranch juga sukses menangi laga dengan skor 2-0. Dengan latihan tim yang ternyata cukup serius, bukan tak mungkin langkah besar akan dicapai oleh tim Ranch Cilogon FC. Ditambah, fasilitas serta tim pelatih yang suka dihafkan lagi. Kemungkinan tim ini akan bisa promosi ke Liga 1 musim depan. Selain itu, bergabungnya nama-nama populasi seperti Christian Gonzalez dan Rival Lastory. Diprediksi akan membuat mereka segera promosi. Sebab, kekuatan di Liga 2 yang terlihat tak merata, membuat mereka akan sulit untuk dihadang. Ranch Cilogon FC telah mengumumkan mendapatkan pemain pinjaman. Dari klub Liga 1 Indonesia Borneo FC. Selainnya satu, tapi tiga pemain sekaligus pun dibinjamkan oleh klub yang bermarkas di Kalimantan tersebut. Suatu nama pemain pinjaman yang menjadi perhatian adalah Rival Lastory. Hal tersebut dikarenakan dirinya oleh pemain spesialis yang membawa tim yang dibelanya promosi dari Liga 2 ke Liga 1. Tentu kehadiran Rival Lastory di Ranch Cilogon FC disambut dengan bahagia oleh Christian Gonzalez. Gonzalez yang memang sudah terlebih dahulu bergabung dengan klub milik Rafi Ahmad ini. Penang punya cerita indah ketika berduet dengan seorang Lastory. Hal tersebut mereka lakukan saat masih sama-sama bermain untuk PSS Leman di tahun 2019. Kala itu, mereka sukses melalui klub berjudul ulang Jawa itu promosi ke Liga 1. Duit keduanya di PSS Leman waktu itu menjadi mombok mengerikan bagi para lawannya. Kini, kehadiran kedua pemain di Ranch Cilogon FC dihadapkan mampu membuat lini serang tim itu semakin tajam. Di hadapan pula, semoga dengan kehadiran mereka tim Ranch Cilogon FC bisa suka promosi ke Liga 1 Indonesia. Terima kasih telah menonton!